Bisa dapet 60 juta setiap bulannya dari konten tanpa harus menampilkan wajah dan juga tanpa harus ngomong pake bahasa Inggris tapi bisa menargetkan luar negeri Ayo, siapa coba yang gak mau Yuk langsung aja kita akan bahas barangkali ini cocok di kalian dan bisa menjadi lahan reseki buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi terkait ide konten Bagaimana caranya menghasilkan uang dari internet Bagaimana caranya untuk bisa dapet kerja sampingan dari online dan bagaimana caranya untuk bisa dapet penghasilan tambahan dari kerja sampingan yang akan kita geluti kali ini yaitu dari Youtube Oke, jadi pertama-tama saya ingin sampaikan dulu bahwa ini tuh bukan sesuatu yang instan perlu proses yang cukup banget ya, cukup lumayan panjang tapi kerjanya itu gak susah, gak pake mikir yang aneh-aneh gak pake puyeng-puyeng, tapi kita bisa punya potensi besar disana Ya, ingat di garis bawahi, tidak ada yang instan Oke, langsung aja ya teman-teman ya Kemarin saya menemukan sebuah channel yang baru ya dan saya dalam waktu dekat juga akan bikin channel ini lagi meskipun channel saya udah 11 lebih kayaknya sekarang udah ya tapi yaudahlah, karena ini sesuatu yang menarik dan layak untuk saya coba jadi ya saya akan bikin ya Oke, inilah channel nama channelnya adalah Play Unboxing dan teman-teman bisa lihat viewsnya 26 juta dan tidak ada short tidak ada short emang kalau konten-konten kayak gini, ini bener-bener konten-konten yang banyak meminatnya ya 26 juta views nih ya teman-teman ya 26 juta views kalau kita kalikan dengan RPM 20 ribu aja ya, 20 ribu aja kita bagi dengan 10 ribu eh sorry, seribu ya gimana ini hapusnya ulang-ulang 26 juta kita kali dengan 10 ribu kita, eh sorry yaudah 10 ribu dulu deh dibagi dengan seribu dapatnya 260 juta kalau 10 ribu ini, dengan pengalaman saya ngerti banget konten-konten target luar negeri meskipun konten bocil-bocil dan AHMR atau ASMR gitu ya itu gede banget guys bisa sampai 40 ribuan 30 ribu ke atas lah RPMnya nah kita tadi hitung untuk 10 ribu aja udah 260 juta nih penghasilannya tapi itu kan tentu saja gak bisa kalian gak bayangkan sebulan jadi ya enggak cuman channel ini cukup menarik ya temen-temen ya baru dibikin itu 25 April 2024 artinya Mei, Juni, Juli baru 3 bulan tapi sudah bisa mendapatkan penghasilan gede banget guys ya bisa ratusan juta temen-temen nah kita lihat dulu deh videonya apa jangan ini dulu nah videonya cuman unboxing mainan-mainan bang durasinya panjang banget 1 jam, 2 jam ya mungkin itulah yang membuat penonton betah mungkin itulah yang membuat penghasilannya gede mungkin itulah yang membuat retensi videonya bagus rata-rata orang nonton di sini itu bagus rata-rata orang yang nonton video di sini itu keren maksudnya algoritma akan membaca ke semakin lama orang menonton video kalian dengan durasi menitnya itu beda ya rasio retensi misal kalau misalnya video kalian itu cuman 2 menit terus ditonton orang 1 menit ya retensi kalian akan 50% tapi durasi tontonnya kan cuman 1 menit tetap jauh banget dengan orang-orang yang nonton video dengan durasi panjang kayak gini ya tenang ini akan saya bahas detail ya di kali ini ya maksudnya ya mulai dari jamnya gimana cara bikinnya itu caranya gimana kok bisa berjam-jam kayak gini nah ini kita akan bahas di sini temen-temen oke oke jadi di sini adalah kalau durasi yang di upload dia itu 1 jam ini 12 jam 17 jam yang lalu 12 ribu ya ini kalau yang nonton misal setengah jam aja itu udah gede banget 30 menit teman-teman ya 30 menit konten dia itu sebenarnya gak banyak-banyak banget total videonya baru 70 tapi high quality video nah bang gimana buat pemula untuk bisa bikin high quality video apakah beli kamera mahal enggak kalau kita gak bisa ngejar secara quality ya mau gak mau kita harus ngejar secara quantity secara kuantitas jumlah upload kalian haruslah lebih banyak ya temen-temen tetap kunci utama di thumbnail kalian harus belajar susunan warna ya ya ikutin aja belajar aja dari sini semakin lama kalian semakin praktek semakin paham kok temen-temen flow-nya kayak gimana polanya kayak gimana nih ya oh kalau bayi jajar-jajar kayak gini tuh oh kurang menarik orang nih gak laku videonya ya nanti kalian akan tahu dan paham dengan sendirinya gak ada rumusan pasti gak ada apa ya istilahnya cara atau teknik pasti tetap sesuatu itu harus dari temen-temen akun kalian itu beda-beda dengan akun orang lain orang lain bisa jadi dengan sebulan cukup bisa jadi akun kalian butuh 3 bulan atau bisa jadi seminggu juga bisa tergantung rezeki masing-masing kembali lagi yang penting usaha maksimal tetap pakai the best apa yang kalian bisa itu yang paling utama ya temen-temen ya ini videonya kalau kalian tahu cuma mainan aja unboxing mainan terus mainin sebenarnya tanpa ngomong dan ini masuk kerana ASMR ya karena suara-suara disini yang membuat orang itu betah nontonnya nih edan nih 1,17 juta dan kalau kita lihat ya temen-temen ya keunggulannya ini apa sih keunggulan channel ini adalah dia itu memang menjual durasi yang panjang ya menjual durasi yang panjang 65 menit kepuasan membuka kemasan mainan ini ditranslate bahasa Indonesia artinya apa dia juga niat dia niat itu artinya mentranslate semua judul dan deskripsinya itu menjadi banyak bahasa ya temen-temen ya jadi seperti itu temen-temen nah ya oke hal ini tentu saja gak semudah yang dipikirkan karena oke kita buka salah satu ya temen-temen ya ini cukup menarik juga karena kemarin itu kayaknya hampir setengah harian ya dari jam 10 jadi yang setengah 11 lah itu saya lihatin terus pelajarin satu jam lebih saya nontonin video beginian buat mempelajari apa sih sebenarnya kuncinya gitu loh ya jadi kadang sesuatu itu kayak gak sepele yang kita bayangkan gitu temen-temen sebentar ini iklan dulu ya banyak banget iklannya oke temen-temen ya nah disini ada beberapa hal yang membuat saya itu perhatikan ya temen-temen ya perhatikan itu bagaimana teknik kontennya dia karena gak ada gak ada gak ada cara khusus gak ada trik khusus biar konten kayak gini tuh cepat laris gak ada nih yang saya perhatikan adalah gimana cara menempatkan kameranya ya gimana cara memposisikan kamera posisikan lampu tau gak kalian analisa saya dari mana ini ada lampu disini kelihatan ada pake ring light ya 1 2 ring light disini nah kameranya itu dimana kayaknya sih di tengah di dada kayak gini cuman kok gak goyang-goyang nah pasti mungkin kayak ada sesuatu pake tripod yang kayak boom arm gitu ya yang ada memanjang dari kiri nah kayak gitu itu karena kan kita ngonten kayak gini kan 1 jam ya jadi harus nyaman kitanya jangan sampe tripodnya ini ngeganggu ke kaki gitu-gitu loh nah itu yang kemarin saya cari dimana ya letak posisi kameranya nah kalau dilihat seperti ini ini posisi kamera ini bener-bener kayak ada di dada kita di depan kita kayak gini jadi orang masih tetep nyaman mainan sedangkan kamera itu kayak model POV point of view teman-teman itu kunci dan itu yang paling penting ya dan kita langsung bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari konten seperti ini ini penting sebagai bahan pertimbangan untuk kalian apakah kalian mau memulai konten seperti ini atau enggak nah ini berdasarkan perspektif saya teman-teman saya dan saya udah tanya-tanya ke beberapa teman yang memang fokus di konten ASMR ini ada beberapa pertimbangan yang penting yang harus kalian ketahui jadi yang kita jual di sini gak cuman sekedar visual aja tapi juga audio kan kalau konten ASMR biasa kan kita jual audio aja ya di sini kita juga harus jual visualnya yaitu jual mainannya kelebihannya adalah ya cepet naiknya sekali algoritma ngena naik dan penonton suka yaudah kita tinggal panen duitnya bayangin ini baru dua bulan loh tapi kalau kalian gak bisa remehkan dia udah profesional saya rasa channel dia udah banyak gak cuman ini aja karena dia udah ngerti alur dan flow nya gimana memproduksi video dengan baik yang lebih nyaman dipakai untuk penonton sedangkan kita yang baru mulai pasti ya butuh penyesuaian tergantung situasi dan lingkungan sekitar kita juga ya itu itu pertama kelebihannya gampang dibikin gak perlu jago bahasa inggris gak perlu nampilin wajah buat pemalu ini pasti bisa ini kelebihannya juga nilai penghasilannya gede karena target luar negeri dan target luar negeri gak susah-susah amat gak perlu mikir yang gimana-gimana saya yakin semua orang bisa tinggal tergantung bagaimana untuk bikin videonya ya secakep mungkin yang bisa karena pemula itu kendalanya pasti di alat-alat kontennya ya seperti itu oke kelebihannya enak banget lah pokoknya ya gak usah diragukan lagi kekurangannya apa kekurangannya adalah ya butuh modal modalnya adalah mainannya bang bisa gak mainan yang dulu-dulu kita unboxing lagi boleh bisa aja kardusnya jangan dibuang habis kalian main rapiin bersihin sebersih-bersihnya masukin lagi di box nanti besok bikin video lagi gak masalah bang apakah gak kena konten digunakan ulang atau konten berulang insyaallah enggak karena kan setiap frame rate per second setiap metadata kalau kalian bener-bener ngerekam lagi meskipun produknya yang sama barangnya yang sama tidak akan sama itu videonya ya tidak akan kebaca konten berulang atau konten berulang digunakan ulang karena gak mungkin kalian apa yang kalian gerakan setiap detiknya pasti identik sama gak mungkin pasti ada selisih beberapa detik perubahan-perubahan gini-gini-gini dan seterusnya ya ini penting banget dan buat kalian yang tertarik dengan ide-ide konten seperti ini saya sekarang lagi membuka storybook atau grup VIP untuk pembahasan YouTube nah ini ya saya ada affiliate untuk Shopee dan TikTok dan saya nah ini kebetulan ada yang join ya teman-teman saya akan approve dulu saya ada affiliate untuk TikTok dan Shopee ini saya bahas disini karena ya beberapa ada yang request bang mending YouTube disendiriin bang ditaruh disini nah jadi biar belajarnya teman-teman enak kalau mau belajar Shopee dan TikTok bisa disini kalau mau belajar nih ya udah saya food ya banyak yang pengen dipisah dan kalau pengen belajar YouTube ya fokusnya disini nah ini saya sering banget ya share-share tentang ide konten juga contoh ini ada channel tertentu ya teman-teman yang pakai video-video re-upload di edit-edit tapi bisa menghasilkan saya bahas disini tentang YouTube ya jadi tips-tips harian dan lain sebagainya by the way ini bukan kelas ini gak ada materi cara bikin channel dari nol gak ada karena di channel Henter 1 ini udah gratis kalian bisa tonton gratis di channel ini disini cuman tips-tips harian strategi harian pemahaman dasar mindset pola pikir itu yang lebih saya tekankan kenapa? karena biar kalian bisa survive kalau kalian udah bisa nemu polanya kalian mau bikin konten apapun di platform manapun kalian akan bisa ya jadi bayarnya cukup sekali aja bayarnya Rp99.000 teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman ya di deskripsi di bawah itu ada link buat joinnya nanti kalian akan diarahkan untuk bayar VIP ini aja ya affiliate by Hendra setiaw VIP ya nanti kalian akan dapat langsung masuk ke member yang ada di Youtube buat teman-teman yang kemarin udah join di VIP saya ini kalian bisa gratis kok join disini bayarnya cukup sekali seumur hidup anggap aja bayar Rp3.300 traktir saya ST setiap harinya sampai selama sebulan abis itu gak traktir-traktir lagi abis itu untuk selama-lamanya ya seperti itu jadi kalau teman-teman boleh kalau pengen pengen tahu update terbaru tentang Youtube tentang Tiktok tentang Shopee Rp99.000 dapat dua materi ini ini harusnya ya value yang saya berikan ke kalian di apa yang saya tulis disini ini saya banyak banget loh bahkan saya bahas pajak-pajak sebagai konten kreator pun saya bahas disini jadi apa yang ada di pikiran saya keresahan saya dan apa yang menurut saya kalian itu harus tahu itu saya share di grup VIP seperti ini teman-teman silahkan buat teman-teman yang mau join boleh nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ingat join salah satu aja join di Tiktok boleh join di Youtube-nya boleh nanti kalau udah join salah satu dua-duanya kalian masuk jadi lebih murah orang-orang lain mungkin dipisah Youtube harus bayar sendiri Tiktok harus bayar sendiri kalau di saya saya gabung aja lah jadi satu gak masalah kalian mau pengen bang saya gak mau Tiktok Youtube aja ya boleh tapi ya materi Tiktok tetap kalian akan dapatkan sih karena itu udah satu paket cuman beda aja tempatnya yaudah biarin aja gak usah kalian baca juga gak masalah cuman siapa tahu suatu saat nanti kalau teman-teman pengen belajar Tiktok kalian udah join disitu gak perlu bayar-bayar lagi ya silahkan ya teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat tapi kalau buat kalian yang gak mau join juga gak masalah gak apa-apa karena semua yang saya share di channel Hendra Setio ini udah lengkap sih mungkin cuman ya kadang gak up to date aja biasanya saya lebih up to date gitu teman-teman ya oke jadi kalau di grup telegram ini mungkin lebih update lebih up to date dan oh ya ada grup diskusi juga ya teman-teman cuman saya gak janji bisa balesin semua pertanyaan kalian ini ada di channel ini ada di grup ini grup VIP-nya Hendra ini disini ada materi Youtube eh bukan materi grup diskusi Youtube grup diskusi TikTok Affiliate grup diskusi Shopee Affiliate jadi kalian bisa ngintip-ngintip tuh ya di TikTok ini orang-orang lagi rame diskusi apa sih di Shopee lagi apa sih jadi saya pengen bikin komunitas yang positif yang terfilter orang-orang yang memang niat ya saya jadikan satu disini ya kalau gak niat kalau misalnya saya gratiskan pertama mungkin saya akan males sharing mending saya sharing di Youtube aja yang kedua saya gak ada motivasi untuk rajin update di storybook tersebut dan yang ketiga semua orang asal ikut aja ya saya nulis capek-capek gak dibaca ya gimana gitu loh ya mending kalian baca kalian praktek kalian sukses ya mungkin saya dapat pahala kalau saya gratiskan tapi saya pengen bener-bener yang datang itu ya memang bener-bener ya yang baca apa yang saya tulis karena nulis itu capek nulis itu butuh motivasi yang besar gitu ya jadi silahkan kalau mau join gak apa-apa saya akan update terus apa aja yang saya kerjakan strateginya dan akan saya spill tipis-tipis materi basic terkait Youtube sehingga fundamental kalian itu kuat teman-teman ya terima kasih mohon maaf jika diselesaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih